leh ini gimana leh anjing aku gak bisa farming leh kalau kayak gini ceritanya leh leh Allah wabah rame banget the f**k anjing jangan samain gua sama dia anjing beda beda bro, dia tahu itu beneran bro hahaha kayaknya agak berlebihan gak sih bro kalau tanggapannya tuh ampe bikin cerpen anjing ampe ngancem ngancem pengen bongkar percakapan cu udah kayak cewek anjing anjing ketrigger dikit langsung pengen spill-spill oke guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama gua di channel safety and th guys ya karena kalian banyak nih yang bilang bang bahas nael versus tas nih bang oke kalian banyak banget video yang udah di tag cuman ada beberapa yang gua ambil guys jadi tak usah berlama-lama ya guys ya kita langsung lihat reaction video hari ini ya jadi ini banyak banget drama ya ini ada drama yang banyak banget antara nael dan tas ke video pertama ya ini penyebab tas marah ke nael guys main natal company bang ajak bang brando ah bang brando sibuk guys lagi sibuk musim e-mail nih gini ya hahaha loh ini apaan mati mati kalau ada eminnya kan kenceng leh ini gimana leh anjing aku gak bisa farming leh kalau kayak gini ceritanya leh leh Allah wakbah rame banget the fuck anjing jangan sampein gua sama dia anjing beda beda bro guys beneran bro hahaha ini gimana ya gimana ya oke jadi eh disini ada media ada yang ngedonate nih guys ya jadi ada yang ngedonate bilang semua player Aya ya semua nih toksik nih ya gak tas gak luh semua hyper eye toksik semua eh tit sensor no attitude terus disini nail jawab eh tas doang ya dia gak dan kita langsung liat balesan si tas nih guys ya nah ini si tas komen ya 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 onyx nail gue tau ini lagi banyak yang muja muja lu tapi kalo faktanya kesebar emang bakal masih ada mas upi gak tau aslinya lu gimana L dan buat mas upi apa pantes mas ngomong ngomong gitu di live gue kasih tau nih ya alter ego gak buta-buta mereka liat lu gendong-gendong tapi kenapa gak di fight buat beli lu L GB yang bukan siapa-siapa bisa WS timnya juga pada naik semua waka 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 oke kita next lagi ya aktual is so fun pas liat lu gini bro berfikir balik onyx bakal gantiin kairi dengan tingkah asli lu yang gitu terus ketawa deh nail nail baru naik loh namanya masa harus gue buat VT buat jatuhin lu sih sebenernya gak sejahat itu sih gue kita lihat kedepannya gimana ya gue ada sesuatu rekaman lo anju rekaman apa nih guys nah terus disini nail minta maaf ya gue mau menyampaikan permintaan maaf ke darel jovanko ya eki etas gue mengakui kesalahan dan itu bukan hal yang pantas gue ucapkan dari sini gue belajar dan berpikir dulu buat ngomong atau bertindak kedepannya semoga kedepannya gue bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi ya jadi disini sebenernya saya odik nail sudah meminta maaf melalui status instagram guys ya oke kita langsung lihat ke next video yang kalian tag lagi ya guys ya nih gue kasih tau ya sebenernya tas tuh baik tas tuh baik guys anaknya guys dia cuman terlalu fakta aja jadi terlalu bangsat orangnya mulutnya jadi dia ngomong tuh bikin orang benci gitu loh dia tuh ngomong kadang nyakitin orang guys terus gak pernah dipikirin gitu jadi kayak banyak orang yang mungkin gak bisa terima kalimat-kalimatnya jadi tertinggung jadinya dia dibilang no attitude guys itu guys sebenernya baik anaknya kayak mau nongkrong nongkrong mau kemana kadang dia ajak kalau dia ngerasa bisa bayarin dia bayarin gitu kalau dia ngerasa dia lagi happy gitu happy mau curhat curhat gitu cuman ya gitu kadang mulut dia orang jadi kayak ngerasa anjing nih orang bangsat banget gitu harus bisa terima doang tapi gua udah bilang ke TAS gua bilang lu kalo attitude kayak gitu lu harus perbaiki sih TAS harus berubah lu jadi dia bilang nanti dia streaming mode baru guys mode TAS yang sudah berubah attitude-nya katanya ya kalo bisa menang ISL ya kalo kalah ISL mulu ya ntar kalah terus guys kalo kalah ISL udah tau horse ngapain gak sih TAS gak usah ini lagi gak sih TAS udah lawan penjoki-penjoki aja pulang rumah dengan lampu lu yang gelap terus ada lampu warna merah dikit gitu live stream gak sih? live stream gak sih? nah iya tuh sama kayak koyur tuh TAS tuh ketus banget ketus ya ceplas-ceplas gitu ya lebih singkat ya guys ya jadi ini menurut ag ya kita langsung next video guys terus apakah Indo ada kutukan bro M-M series belum kembali ke negara kita IESF belum kembali ke negara kita sesusah itu guys ternyata membawa piala juara dunia guys ternyata hashtag cuma EVOS itu memang asli ya guys bergembira lah gak bergembira lah kita bersedih karena Indonesia tidak bisa membawa piala tapi kita bisa tersenyum bukan EVOS fan saja tapi semua penikmat e-sport Indo bahwa kita sudah punya piala ISF sebelumnya ya bro tapi susah kan bawanya mas Dehan bro 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 next video tapi memang memang sekarang apa ya guys ya gua ngeliatnya nih ya kayak Malaysia itu sekarang kayaknya lebih ngeri daripada PH guys serius guys kayak Malaysia itu perkembangannya itu sekarang ngeri Mobile Legends ya guys bahkan Amerika pun USA ya khususnya tim Mobile Legends tuh udah lumayan-lumayan juga loh mereka ya pokoknya semua tim kayaknya kuat sih semua tim udah mulai kayak Arab juga mungkin pokoknya tim-tim luar itu mereka udah pada improve dan udah pada belajar dan mereka itu udah mengulik Mobile Legends lebih dalam lagi gitu jadi kita pun harus lebih kuat lagi untuk melawan mereka gitu karena mereka juga pasti sudah mempersiapkan guys mereka juga tim-tim kuat semua tuh nah harapan kita di M6 nanti mudah-mudahan ya entah itu tim Liquid atau tim RRQ bisa membawa M6 ke Indonesia ya karena itu dua tim harapan kita dari Indo ya guys ya yang penting kita dukung aja kedua tim itu supaya bisa membawa M6 di bulan Desember di bulan Desember nanti guys next video kita beri dukungan full ya guys ya full power Rek bilang butuh yang gak di Niall maksudnya tas di Niall waduh gak tau guys kata revival sih katanya iya kata orang revival kita sama Niall ada masalah kah makanya gak bareng kata orang revival iya guys ini lebih ke arah untuk purple dan juga dia harus akan ilmu mau belajar terus dan yang paling penting gak di Niall sebenernya game 3 takut gua sama Niall Rico-Ricall terus waaaaaah dibilang Javu di Javu banget perbedaan gak ada sih tetep Rico-Ricall Rek bilang butuh gitu guys next video guys widi ada drama terbaru dari semalam ya kita gedein drama zero attitude he he antara Niall dan juga Tas Dede hai sebenernya ini drama yang tidak boleh dicontoh ya karena seperti kata pepatah sesama pria sejati tidak boleh saling menghina nah ini juga sama nih sesama player no attitude ya tidak boleh saling mengatai he 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 dan bro Tas Dede ini kayaknya beneran ke trigger ya gara-gara dikatain zero attitude sama Niall ya soalnya balasan atau komennya itu itu bukan satu dua kalimat ya itu udah pakai cerpen anjing kalau orangnya gak ketrigger gak mungkin balasnya pakai cerpen gitu cu tapi mungkin sebenarnya drama ini udah selesai ya karena tadi Niall itu sudah bikin klarifikasi ya udah minta maaf lewat IG story mungkin dia udah minta maaf langsung ke Tasnya tapi kemudian dibikin jadi IG story itu biar kita semua tahu ya bahwa dia udah minta maaf tapi kayaknya bro Tas Dede masih aja tuh nyenggol-nyenggol lewat IG story he he masih kurang puas kah masih gak terima kah masih ke trigger kah he 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 sebenarnya kalau mau ngomongin attitude kita harus tahu ya attitude yang dimaksud itu apakah sekedar in game saja atau secara keseluruhan ya karena kalau kita ngomongin attitude in game emang ada berapa banyak sih pro player kita yang punya attitude yang baik rata-rata pro player kita kan ini kan emang zero attitude anjing kalau di in game dan zero attitude di in game itu gak selalu bermakna hal yang buruk ya berkonotasi buruk ya karena zero attitude kalau di in game itu kan bisa jadi bentuk taunting ya untuk mukul mental lawan tapi kalau gua jadi Tas ya gua juga tetep bakal gak terima sih kalau dikatain zero attitude sama player yang ngacungin jari tengahnya di M series anjing ini titik terendah attitude seorang pro player ya nail ini sebenarnya anjing jadi gua masih mewajarkan lah kalau misalnya Tas gak terima gitu dikatain zero attitude apalagi sama nail anjing ya tapi kayaknya agak berlebihan gak sih bro kalau tanggapannya tuh ampe bikin cerpen anjing ampe ngancem-ngancem pengen bongkar percakapan cu udah kayak cewek anjing anjing ketrigger dikit langsung pengen spill spill bener sih yaudahlah ya hikmah yang kita bisa ambil dari drama zero attitude ini ya kalau memang kita ini atitudenya minus kita gak perlu merasa yang paling tersakiti lah bos ya untung dulu EVOS gak ketrigger tuh waktu dikatain POV dua tim yang gak pernah menang anjing ya tapi karma hits harder boy ya ujung-ujungnya malah tim sendiri yang dulu gak lolos playoff waw waw oke guys ini adalah video tekan terakhir dari kalian ya kita langsung lihat ke videonya nih guys jadi setelah kejadian kemarin ya gua akhirnya marahin dia gua nelpon tas tuh akhirnya tuh gua marahin dia gua nelpon tas terus ya tapi udah udah oke ya katanya oke oke itu oke nya oke dong jangan kayak gitu lagi ya aman ya jangan kayak gitu lagi ya gak apa-apa ci yang penting eh kayak yang gua bilang yang penting gaknya lu udah mau minta maaf itu lu udah ngakuin kesalahan menurut gua itu udah oke ya gak sih guys jadi pelajaran aja apa lu tau Torfin gak Torfin iya Torfin i have no enemy jadi gua tuh suka itu guys dari Marky gua tau Torfin tuh tapi lu gak nonton jing iya nonton gak dikit-dikit hahaha tai lu terus dia si Marky selalu nekenin ke gua kalo lu ada musuh lu selalu minta maaf cuma tepat iya tapi kalo bisa lu jangan cari musuh iya 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 Bukan karena ancaman video apa Ya dia emang pengen Gak mau masalah ini panjang Dan gue sih setuju sama Nail Jadi Nail udah minta maaf Jadi itu terserah sama Bro Tasya ya guys Jadi kan disini Mbak Upi sama Nail nih Minta maaf dan mengakui kesalahannya Gimana menurut kalian Kalian bisa komen di bawah ini Kita bertemu lagi di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh